Viral, wanita asal Malang bawa kabur seorang polisi usai tabrak pengendara RX King. Perempuan asal Jalan Gajayana, Kelurahan Ketawang Gede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur berinisial RH 35, membawa lari anggota satuan lalu lintas Polres Bangkalan setelah terlibat kecelakaan di Jalan Akses Jembatan Suramadu Sisi Bangkalan. RH melarikan diri usai terlibat kecelakaan dengan pria asal Desa Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang berinisial ZK. Kepala satuan lalu lintas Polres Bangkalan, Ajun Komisaris Polisi Grandika Inderawas pada menjelaskan, kecelakaan terjadi pada selasa tanggal 18 Juni tahun 2024 di Akses Jembatan Suramadu. RH saat mengendarai mobil Brio bernomor polisi N1903A melaju dengan kecepatan tinggi di lajur kanan. Tiba-tiba RH berpindah ke lajur kiri kemudian menabrak ZK yang mengendarai motor RX King Bernopol M2143 EAI. Pengendara ZK mengalami luka-luka dan dirawat di RS Udesiam Rabu Bangkalan. Sedangkan RH saat diperiksa di lokasi kejadian, justru membawa lari anggota sat lantas ke arah Surabaya, kata Grandika kepada sejumlah media, Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Grandika menambahkan, anggota sat lantas yang dibawa lari, sedang memeriksa RH di dalam mobilnya. Sebab, RH tidak mau turun dari dalam mobilnya. Anggota sat lantas yang dibawa lari, terus membuju RH agar kembali ke Bangkalan. Atas bujukan itu, RH mau kembali ke Bangkalan dan langsung ke kantor Polres, Imbu Grandika. Setelah tiba di kantor sat lantas Polres Bangkalan, RH tetap tidak mau turun dari dalam mobilnya. Meskipun kunci mobil disita polisi, RH tetap tidak mau turun dan tidak mau bicara. RH ini hanya turun saat mau ke toilet saja. Bahkan tidurnya di dalam mobil sampai keesokan harinya, terangnya. Grandika telah meminta RH untuk pulang tanpa mobilnya. Namun hal itu ditolak, RH bersikuku ingin pulang membawa mobil tersebut. Kami bujuk untuk diantarkan pulang ke Malang, juga ditolak karena ingin bawa pulang mobilnya. Korban yang ditabrak masih dirawat di rumah sakit, sehingga pemeriksaan diundur dulu, tandasnya. Saat ini, Polres Bangkalan sedang mengutus anggota untuk menemui keluarga RH. Tujuannya, agar RH dijemput untuk dibawa pulang. Sedangkan proses selanjutnya, menunggu korban keluar dari rumah sakit. Jam Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.